Kan selalu membuka, terutama di daerah, ya karena kita melihat itu tadi, peluangnya ada, penggunanya ada, tinggal sekali lagi kami datang sebagai pilihan, memberikan pilihan untuk balancing dan ya market ini kan memberikan pilihan kepada masyarakat, itu jauh lebih baik. Tadi Anda menyebutkan bahwa sebenarnya pangsa pasar ini masih ada di Indonesia ya, masih begitu besar potensi untuk berkembangnya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa korban dari dua pemain besar ini sebenarnya juga cukup banyak. Jadi kalau misalnya tidak kuat dengan backup dari penyuntikan dana, dari investor, mungkin banyak juga yang tidak bertahan. Ataupun mungkin masih ada, tapi tidak begitu terdengar Pak, dibandingkan dengan dua pemain besar ini. Nah strateginya dari maksim sendiri seperti apa Pak, untuk masuk ke pasar Indonesia dan terus berkembang Pak? Nah, strategi kami adalah develop untuk memberikan layanan yang terbaik. Artinya pada saat kita bisa memberikan pilihan dan menjadi pilihan di pasar itu adalah strategi kita sudah berjalan artinya. Dan melihat perkembangan yang saat ini terjadi, hampir kita meyakini target kita di penutupan tahun ini sampai sudah tercapai untuk pembukaan kota. Artinya bahwa market merespon dengan positif. Unique selling point dari maksim sendiri apa yang membedakan dengan pesaing lainnya Pak? Baik. Di beberapa future yang kita punya, maksim memiliki pilihan. Salah satu yang kita bisa berikan itu adalah reservasi atau kita pemesanan. Jadi untuk pelanggan yang punya kebutuhan, katakanlah sampai lima hari, satu minggu ke depan, dia bisa pesan mulai dari sekarang. Keunggulannya di mana, satu memotong waktu jemput, itu di sisi pelanggan, kemudian di sisi driver, driver sudah punya kepastian, oh saya sudah ada order yang harus saya jemput. Dan itu yang kita berikan sebagai salah satu futuresnya. Dan kemudian kita bisa multi destination karena kita juga melihat ya ini adalah keunggulan yang bisa kita berikan. Kemudian ya fokus kita sekali lagi di sisi transportasi. Kita juga sedang pengembangan dan sedang sudah ada di beberapa kota seperti di Surakarta, di Jogja, kita ada untuk delivery. Tapi tidak kita menghususkan ke salah satu produk atau industri, apa food and beverage atau apapun enggak, tapi kita delivery sebagai secara keseluruhan di sisi logistiknya. Dan tidak hanya sebatas kendaraan bermotor, tapi kita juga mulai dari pick up, sampai mobil box, sampai ukuran ya kalau kita bilang ukuran engkel itu kita sediakan. Apakah nanti ke depannya akan ada pengembangan lini bisnis lainnya Pak yang Anda lihat sesuai nih untuk di Indonesia? Ya, lini bisnis yang terbaru dan itu dari pihak pusat kami yang baru pertama di Indonesia adalah kalau kita bilang ojek. Motor itu baru di Indonesia. Maksim baru mengadapt motor sebagai layanan transportasi itu adalah di Indonesia. Dan ini ternyata mereka begitu menyadari secara volume sangat besar. Dan hampir saya boleh bilang sedikit sharing, 60% order kita adalah di motor. Dan itu, pasar ini, ini kaitannya kalau saya bicara secara komplit bahwa servis itu memberikan pilihan kepada para pelajar, mahasiswa, karyawan. Dengan bersaingnya harga itu memberikan pilihan buat mereka. Terima kasih telah menonton!